Oke, sekarang kita mau mulai membuat tutorial bagaimana mengedit foto dan video. Kita masuk ke aplikasi, kita cari aplikasi Viva Video Pro. Ya, kemudian di sini ada draft saya, materi, selfie, tampilan slide, tangkap, dan kita tekan edit. Selanjutnya kita mencari foto yang mau kita edit. Satu, sudah masuk di situ, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Kemudian kita cari, kita tambahin video yang tadi itu foto, kita cari video yang mana? Satu, ya, tambah satu. Kita cari video yang lain lagi. Tambah. Kita cari lagi video, ya. Ya, tambah. Nah, kita tekan selanjutnya. Kita bisa memilih video yang sudah ada di sini, mana yang kita mau jadiin pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bahkan kita bisa menukar yang tadinya di ujung menjadi di depan. Seperti ini, kita bisa memutar-mutarnya. Kemudian, kita coba slide-nya. Test, test. Ini normal, tiga detik, tiga detik, durasinya berganti. Kemudian kita mau set waktunya, durasi. Tandinya tiga second, tiga second. Ini kita ubah menjadi lima detik, koma lima. Kita centang, oke. Kemudian yang ini. Kita buat menjadi lima koma lima. Detik. Ini juga tiga detik. Oh, sudah tadi. Yang ini. Kita buat menjadi lima koma lima. Oke. Ini juga begitu. Eh, ini sudah tadi. Ini akan menjadi. Come on. Tangan saya mungkin lebih basah, jadi tidak bisa digeser. Ya, akhirnya bisa juga. Oke. Kemudian ini juga. Oke, come on. Oke. Ini juga. Standarnya tiga detik. Kita geser menjadi lima koma lima detik. Mana lagi yang belum di-setting? Ini. Ini kita kasih tujuh detik. Kita cari lagi yang lain. Ini enam detik, misalnya. Ini tiga detik. Ini sudah tadi. Ini belum. Iya. Ini juga belum. Kita setting lagi. Kemudian di sini ada video. Nah, video ini. Kita tes. Ini kecepatan normalnya. Realnya. Jadi kita bisa. Percepat dan perlambat. Kalau di sini. Semakin cepat. Ya. Ini dia bergeraknya semakin cepat. Ya. Kemudian kalau digeser ke sini. Dia akan semakin lambat. Ya. Dia bergeraknya semakin lambat. Ya. Dia bergerak semakin lambat. Kemudian kita agak percepat sedikit. Kita okein. Oke. Kemudian video yang ini. Kita cek. Nah. Ini kecepatan. Sekarang kita bisa percepat. Misalnya. Full cepat. Suara yang tadi di dalam juga melambat. Ini sebagai contohnya. Bagaimana kita menampilkan si video. Bagaimana kita menampilkan si video. Bagaimana kita memperlambat. Atau memperlambat. Atau juga bisa memperlambat. Oke. Kita taruh di angka. Oke. Ini tadi ada adik yang nyeram itu. Kecepatannya kita set. Kita percepat ya. Oke. Sekarang efek. Efek. Itu tadi videonya si adik itu. Bisa kita potong. Kita pakai tanda gunting. Mana yang mau dipotong. Ups. Ini asal ya. Sekarang ini bagian video adik itu kita mau potong. Ya. 18. Ini. Ini durasi video ini. 2 menit 18 detik. Kita potong 18 detik. Maka dia akan menjadi. 2 menit. Potong. Potong. Malah salah-salah tadi. Oke. Batal. Kita batalin. Di sini potongnya adik itu. Kita mau potong. Oke. Tekan potong di sini. Tekan potong di sini. Lalu tekan oke. Maka bagian dari potongnya adik itu. Sudah kepotong. Tadinya 45 detik. Yang tersisa menjadi. 0,12 detik. Ketik. Atau kita coba potong yang lain ya. Nah tadi yang ada videonya. Kita cari video. Oke. Kita tambah video lagi. Kita cari video. Mana yang agak video. Agak panjang. Oh si sini ya. Kita gesel ke sini. kita geser ke sini maka bagian antara yang ini sama yang ini akan terpotong kita tekan potong kita akan mencoba potong lagi ya potong oke maka video yang tadi kemudian ini kita coba lagi ya kita geser videonya adik ini maka bagian yang ini akan terpotong lihat jaraknya dia memotong oke maka sudah terpotong sekarang kita akan belajar masukkan teks kita mengulis tutorial belajar edit foto dan video kita tekan oke makanya tulisan itu akan ada di sini kita bisa geser ke bawah bisa geser ke atas kita bisa ngepasin pakai dua jari kalau kita tentang oke kemudian akan motor tambah kita tekan tambah kemudian kita pilih seperti ini mana yang kita suka mau yang mau yang begini mau yang begini mau yang begini tinggal kita pilihnya saya suka yang begini sekarang kita bisa tarik disini supaya bisa membesar melebar atau turun kita tekan disini mungkin anda pemula memakan Viva video semoga ini bermanfaat kita bermanfaat oke kita centrak oke selamat menikmati 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 kita tekan efek kita edit durasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke kita pilih kita pilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 kita centra oke 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 ada yang ada yang salah ada yang bayang 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 itu yang tadi belum terhapus ternyata 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 oke oke kita loncat aja dulu teks nenek mu yang suku sasak sasak rombok di masa pemerintahan Belanda oke 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 selamat menikmati kemudian kita tambahkan gendang beli gendang beli pulau pulau lombok oke kita gendang ke bawah tekan selesai tekan tambah lagi kita pilih yang lain warnanya hijau kita centang silahkan masukkan gadis lombok dengan pakaian adat sasak sasak lombok oke kemudian selesai nah dalam satu klip itu kita bisa tambahkan beberapa tulisan atau apa tergantung dimana kita mau stop dan mulai oke kita kasih contoh tambahkan kita pakai yang begini kita kecilin karena kelihatan terlalu besar tulisannya kita geret kesini pakai ujung jari maka kalau terlalu miring kiri kanan tinggal kita pasin saja kita bisa angkat seperti ini atau seperti itu atau seperti ini tinggal kita kasih sedikit kecil kemudian kita masukin tulisannya selamat datang oh datang di lombok oke centra oke dalam satu dalam satu klip tadi itu akan ada mungkin stop kita pakai yang ini oh salah kita pakai ini oke love bird oke tulisannya ada love bird love bird kita centra oke kita tambahkan disini tulisan yang lain seperti ini kita geret ke bawah karena di atas tadi ada tulisan kita akan string burung yang ketang yang lepas oke centra selesai up oke 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 kalau kita misalnya mau hapus kita centra disini tapi kita batalin kalau kita oke maka dia akan hilang tulisan tadi ini kita tambahkan ini burung tetangga yang lepas oke selesai oke sekarang kita coba putar ulang dari sini terjadi kesalahan disini terjadi kesalahan disini bagaimana kesalahan disini tadi itu tidak jadi kita cek kesalahan disini disini kesalahannya nah begitu kita tekan maka akan kelihatan lingkaran seperti ini apa yang bisa kita lakukan karena dia tadi ada yang salah dia telah keluar maka kita akan tekan ini kita kita tarik disini maka kita akan perbaiki tulisan yang udah kita hapus tadi kita tambah kita 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 pakai yang ini saja lumbung padi di pulau lumbu oke tentu tentu kita kita jadi jadi kelihatan kesalahan-kesalahan kita akan perbaiki semua kesalahan itu terima kasih 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 terima kasih